Kroasia adalah tim yang dibangun sesuai dengan apa ya? Negara, bagi Amrabat ini salah satu turnamen di mana dia excel luar biasa, di luar ekspektasi juga begitu solid dan menjadi screener yang ideal bagi siapapun. Dari bagaimana mereka menyusun tim pada malam hari ini, mereka menjanjikan permainan yang begitu istimewa. Dari Maroko kita... Ya, grup stage, laga pertama tentunya kedua tim masih coba mencari solusi dan juga perbaikan dalam sebuah skema, mereka juga tidak ingin kalah tentunya. Tapi sekarang sudah bermatakan di line-up ini, ada satu potensi di mana mungkin saja kedua tim akan bisa menyetak lebih dari 5 gol misalnya. Baiklah, Orsis ini memberikan pembeda di babak pertama, Adik. Orsis sudah mencatatkan 3 tendangan selama babak yang pertama. Jadi memang ini pemain yang begitu luar biasa, tetapi yang menjadi kredit juga bagi Zlatko Dalits adalah dia menunaikan pekerjaan rumahnya. Dia melihat Maroko tidak nyaman ketika menghadapi situasi-situasi direct free kick. Ini yang tidak dilakukan oleh Portugal, tidak nyaman ketika menghadapi direct free kick. Dari Siege saat itu. Ini bisa dibilang pemain yang light bloomer, baru bermain di klub favoritnya di Nambul Zagreb pada usia 25 tahun, baru dipanggil oleh tim Nas Kroasia pada umur 26 tahun, tetapi akhirnya di usia 29, dia menemukan peak performance-nya. 29 peak performance dan juga tampil impresif ya bagi Kroasia. Bahkan di Euro juga ada satu gol. Siege mendapatkan proteksi sebagaimana di laga-laga sebelumnya mereka dapatkan. Ini ada akhirnya? Ya sebenarnya kalau dari penampilan ataupun cara main, Love Romare sangat mirip ya, karena tadi dari bandananya saya sudah. Ada di buku cerita ya, tidak ada di lagangan sebak bola. Kroasia membuktikan bahwa mereka keputusan yang mungkin bisa membuat mereka juga sedikit kecewa, tapi tentunya kalau... Tidak juga reza, kita akan memasuki puncak dari piala dunia. Baik pemirsa, buat kalian yang ketinggalan atau belum puas menonton pertandingan barusan, dan langsung saja lihat highlights dan juga minimatch-nya yang tersedia hanya di video. Pertandingan diutup dengan skor 21. Selamat untuk Kroasia yang mencari peringkat ketiga. Dan tetap sabar, tetap oke untuk Maroko. Kalau menang, Anda sudah melakukan hal yang luar biasa pada pertandingan hari ini di Piala Dunia 2022. Akhir kata saya Fertalinsa dan juga Adiani Reza Pradita mengucapkan terima kasih atas keberusamaan Anda. Sehat selalu dan sampai jumpa.